Pasca melakukan uji coba pemberlakuan tiga skema angkota batubara, kini Gubernur Jambi kembali melakukan evaluasi dengan menghentikan sementara aktivitas batubara jalur darat. Hal ini dilakukan karena terjadi kemacetan di sejumlah ruas jalan. Pasca mengaktifkan kembali aktivitas batubara jalur darat dengan menggunakan tiga skema pada Senin 4 Maret 2024. Kini pemerintah Provinsi Jambi kembali melakukan evaluasi dengan menghentikan sementara aktivitas batubara. Hal ini dilakukan karena terjadi kemacetan di beberapa ruas jalan serta kemacetan panjang di wilayah Jumat, Kabupaten Batanghari. Terkait hal itu, Gubernur Jambil Haris mengatakan bahwa pembukaan aktivitas batubara tidak dilakukan secara permanen dan baru batas uji coba. Menurutnya, pembukaan jalur darat ini tidak berlaku secara menyeluruh, namun hanya diperuntukkan bagi perusahaan batubara yang bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan pasokan PLN. Jika tidak diaktifkan, maka kebutuhan batubara untuk PLN akan terganggu dan dikhawatirkan berdampak pada kebutuhan listrik masyarakat. Kita hari ini membutuhkan bahan bakar dari batubara. Kalau tidak ada batubara yang masuk ke PLN, maka terancamlah lampu kita tidak hidup. Itu masalah ini yang perlu kita gunung secara masyarakat. Artinya ada satu sistem yang terganggu. Kalau kita tidak jalan batubara ini, of full dan jalan yang, ada satu hal yang terganggu, yaitu listrik. Kalau teranggur listrik, semua terganggu. Masuk media pun mengecas meternya pun tidak bisa kalau tidak ada PLN. Artinya tolong memberikan kepada masyarakat pemahaman bahwa yang kita beri hari ini yang kontra dengan PT PLN. Yang untuk kebutuhan bahan bakar, batubara, untuk darah air itu yang kita berikan. Ada evolusi untuk galur yang masuk kebicaraan? Makanya kita kasih evolusi. Sipatnya belum permanen, masih dicoba saja. Ini akan stok loh hari ini, karena evolusi itu. Untuk diketahui, evaluasi penghentian aktivitas batubara jalur darat ini mulai berlaku pada Kamis malam 14 Maret 2024 hingga waktu yang belum dapat dipastikan. Rian Cencen Cek TV melaporkan.